Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal Seferon Indonesia menggunakan Alpuret pada kesempatan kali ini saya akan meng-input dokumen 1 dan 2 kita mulai dari dokumen yang pertama dokumen 1 ini merupakan bukti khas keluar yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2021 untuk pembayaran gaji karyawan bulan November sebesar Rp13.500.000 untuk transaksi ini di dalam Alpuret kita akan catat di menu khas bank karena bukti khas keluar kita klik pembayaran seperti ini tampilannya karena bukti khas keluar maka banknya kita pilih cash in bank oke udah voucher nomornya ini bisa kita isi dengan nomor yang ini BKK 01 tanggalnya ini adalah tanggal 1 Desember 2021 memonya bisa kita buat misalnya pembayaran gaji karyawan karyawan November oke seperti ini akun yang kita gunakan karena pembayaran gaji bulan November maka akunnya adalah akun wage and salaries payable ya karena pembayaran gaji November jadi menggunakan akun wage and salaries payable angkanya adalah Rp13.500.000 oke sudah selesai seperti ini kalau udah klik kalkulatornya tuh Rp13.500.000 jumlahnya jadi setelah kita buat nih kalkulatornya bisa di klik yang bagian amountnya oke kalau udah kita bisa klik disini simpan dan baru oke sudah tersimpan untuk melihat apa yang sudah kita input berupa jurnal bisa kita klik di misalnya di klik di buku besar disini menu buku besar klik laporan keuangan ya lalu kita pilih klik buku besar dan kita klik keseluruhan jurnal oke kita buat disini misalnya 01.12.2021 oke ini adalah jurnal yang sudah kita buat tadi oke kita mulai lagi dengan bukti dokumen transaksi nomor 2 untuk nomor 2 ini merupakan voucher kas kecil dimana untuk voucher kas kecil kita akan input di menu kas bank ya di kas bank lalu pembayaran sama seperti jurnal untuk pengeluaran kas ya cuman bedanya adalah disini di atasnya ini kalau kas kecil kita pilih petty cash kalau bukti kas keluar maka pilihannya adalah cash in bank oke ini voucher nomornya adalah vkk voucher kas kecil 01 tanggalnya adalah tanggal 2 bulan 12 2021 oke kita buat disini karena voucher kas kecil ini pembelian atk kantor kita buat memonya pembelian atk kantor seperti ini akun akun yang kita gunakan adalah office supplies seperti ini angkanya adalah 850 ribu oke 850 ribu oke kalau udah klik kalkulator ini udah muncul disini ya kalau udah kita bisa simpan tapi pastikan disini sudah terisi untuk kode nomornya dan lainnya oke kalau udah simpan kalau mau lihat jurnal yang udah kita buat seperti ini ini disini tempat keseluruhan jurnal kita klik aja perbahar ini ini dia jurnal kita yang tadi office supplies debitnya kreditnya adalah petty cash demikian video kita kali ini menginput dokumen transaksi yang pertama dan kedua di dalam e-kuret pada soal seferon indonesia terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati terima kasih